Jadi begini Ustadz, oke lah tadi kita terima penjelasan Ustadz yang dari awal tadi ya Yang Ustadz udah kan tadi kita terima Cuman begini Ustadz, dalam posisi seperti ini Yang mana Ahlul Mayid itu dalam keadaan dorok, dalam keadaan sempit Dalam posisi ini, yang mana disunahkan? Ahlul Mayid memberikan makanan untuk orang yang datang Apa orang yang datang memberikan makanan untuk Ahlul Mayid? Itu dah, ya Disunahkan atau tidak disunahkan Kita lebih baik kembalikan kepada hadis Ya, ya Yang nuruh seperti itu hadisnya mana? Ada Ustadz, hadisnya ada Nah, coba bacakan Intinya penjelasan dari ibarat di I'anah ini juga menjelaskan bahawa Nabi dulu membuatkan makanan untuk keluarga Ja'far Begitu Hadis itu dalam riwayat Imam Turmizi dan Hakim Kala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda Karena mereka sedang sibuk dalam urusan Urusan mereka Masakan Kita tahu bagaimana Ja'far ini keadaannya Maka Nabi menyuruh orang-orang Bersedekah makanan untuk keluarga Ja'far Karena Ja'far sedang ditimpa musibah Macam begitu Berarti disunahkan bagi lingkungan Membantu keluarga Ja'far memasakkan makanan Karena dia sedang ditimpa musibah Ini tetap kita akui Begitu meninggal dia sibuk, masyarakat ini hendaknya membantu dia Jangan dia lagi nanti berpikir tentang makannya Mudah Cuman bukanlah berarti dengan hadis ini Si Ja'far ini terlarang dia kalau hendak bersedekah Kita jangan memakai satu hadis langsung kita sepak Dalil yang lain Kemampuan orang itu tidak sama Ada orangnya yang kaya Ada yang tidak Ada yang dalam keadaan ini memang dia sudah terbiasa Dan ada orang yang memang sengaja dia bersedekah Tujuan sedekahnya itu supaya dapat pahala Dan pahalanya ini dihadiahkan untuk Almar Almarbu Sekarang itunya yang mau kita tanya Kita bacanya hadis itu Di dalam kitab Yana kita baca Mau dituduh dari sisi niyahah Mereka bukan meratap Mereka datang untuk mendoakan Begitu datang untuk mendoakan Datang si yang keluarga musibah ini tadi Menghidangkan makanan Tujuan itu apa? Sedekah bukan? Sedekah Apa dilarang? Tidak Tentang masalah hadis keluarga harja apa ini juga Dibenarkan Bahkan ketika kita melayat Biasanya orang memberikan Sumbangan Berbentuk uang Warung di mana-mana ada uangnya Gampang lah dia Itu adalah bentuk bantuan Sudah teramalkan hadis ini Di kitab Al-Wasliyah MU Sudah teramalkan hadis ini Hadis keluarga Ja'far Begitu ayat mengatakan Apakah itu dihilangkan dalam keadaan seperti ini? Itu masalahnya Jadi tidak selama orang meratap dengan orang mendoakan si mania Tapi kan kasihan yang alur mahirnya Kasian atau tidak Kasian atau tidak itu membetul kita kasihan Sekarang masalahnya dia yang bersedekah Yang tidak boleh kita minta makanan Orang sedang luka Bisa aku minta makan Itu dilarang Malah kita disuruh membantu Cuma sekarang begitu Allah Ahlul Mahir ini tadi memberikan Sedekah Kita tanya Dilarang gak itu? Perintah Itu dah jelas ada dalam Quran Nah Ada gak pernyataan ayat dan hadis pada waktu itu Dilarang? Kalimat dilarangnya ada gak? Artinya supaya ada taksis ayat itu Itu masalahnya Saya kira cukup Saya juga tak mau berlama-lama Masa ini harus gelir Tentang masalah makan tadi Di tempat orang meninggal Ini sudah saya tulis pada halaman 586 Dalam buku saya Melepas berita Wahhabi Ini baca sendiri Bismillahirrahmanirrahim An Asim bin Kulaib An Abihi An Rajulin Minal Ansar Qala qarajna Ma'an Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Fi janazah Faraytu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa huwa ala al-qabri Yusil hafir Ausi' Min kibali rajlayhi Ausi' Min kibali raksihi Falamma raj'a Isiqbalahu Da'im Da'im Ra'atin Faja'a Waji'a Bittu'ami Fawadu'a Yadahu Thumma Wadu'a Al-Qawmu Fa'akalu Fanazara Aba'una Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yaluku Luqmatan Fi famihi Thumma Kala Ajidu Lahma Shatin Ukhidat Bi Ghairi Idni Ahliha Fa'arsalat Al-Mar'atu Kala Ya Rasulullah Inni Arsaltu Ilal Baqi Yashtari Li Shatan Falam Ajit Fa'arsaltu Ilal Jarin Li Kodistaro Shatan An Arsil Ilay Biha Bisaman Falam Yujat Fa'arsaltu Di dalam kitab Senan Abi Daud Menjelaskan tentang Coba baca artinya Baca artinya Diriwayatkan oleh Asin bin Lep Dari ayahnya Dari salah seorang Sahabat Ansar Ia berkata Saya pernah melayat Bersama Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan di saat itu Beliau menasehati Penggali kubur Seraya bersabda Luaskan bagi kaki dan kepalanya Setelah itu Rasulullah pulang Beliau diundang oleh seorang perempuan Yaitu Isri Al-Marhum Rasulullah memenuhi undangannya Dan saya ikut bersama beliau Ketika beliau datang Lalu makan pun Dihidangkan Rasulullah Begitu Rasulullah pulang dari Hubur Mengumbumikan Al-Marhum Ya Tadi kan dilarang Setelah menanamnya Datang kumpul rame-rame Yang diberikan makan Itu bagian dari niyahah Ternyata dalam hadis ini Rasulullah Setelah itu selesai Mengumumikan Al-Maid Diundang oleh Istri Istrinya Terus Baca Rasulullah pun Ketika Beliau itu juga makan Rasulullah mulai makan Lalu diikuti oleh Para undangan Pada saat itu Beliau akan mengunyah Makanan tersebut Beliau bersabda Aku merasa Lagi kambing ini Diambil dengan Tanpa izin Pemiliknya Kemudian Perempuan itu Berjelas menemui Rasulullah Sembari berkata Wahai Rasulullah Saya sudah menyuruh Orang pergi ke Bakik Yaitu Satu tempat penjualan Kambing Untuk membeli Kambing Namun tidak Mendapatkannya Kemudian saya Menyuruhnya Menemui tetangga saya Yang telah membeli Kambing Agar kambing itu Dijual kepada saya Dengan harga yang umum Akan tetapi Ia tidak ada Maka saya Menyuruh Menemui istrinya Dan ia pun Mengirimkan kambingnya Pada saya Rasulullah Kemudian bersabda Berilah makanan ini Pada para tawanan Rasulullah Tidak memakannya Kenapa? Karena kenduri Kenapa? Karena kambing itu Asal Karena Apa namanya Pembeliannya Tidak sah Bukan karena kenduri Andaikan Penyembeliannya Sah Dimakan nabi Enggak? Makan Jelas Saya lagi Lanjut Perhatikan Dalam hadis ini Rasulullah Rasulullah Sempat menyuap Makanan Kedalam Mulutnya Dan ketika Dia hendak Mengunyah Makanan itu Beliau berkata Aku merasa Ringkambing ini Diambil tanpa Izin pemiliknya Maka nabi Tidak melanjutkannya Andaikan kenduri Setelah kematian Itu hukumnya haram Tentu nabi Tidak memakan Daging itu Bahkan nabi Juga tidak mau Mendatangi Tidak mau Mencontohkan Datang itu Tapi kenyataannya Datang gak? Datang Ini perbuatan nabi Enggak? Perbuatan nabi Kalau yang tadi Hadis jadil tadi Anggapan gak? Anggapan Pernah membaca Riwayat Umar bin Khotab Marah ketika Orang melihat Orang menggunakan Tasbih Iya kan? Umar bin Khotab Marah Pernah juga Membaca riwayat Istri nabi Menggunakan Tidak Kenapa Umar marah? Karena Anggapannya Keliru Keliru Nah Ternyata Istri nabi Menggunakan Abu Hurairah Menggunakan Tadi menganggap Artinya sahabat Tidak setuju Niyahah Niyahah tidak setuju Sahabat tidak setuju Rasul marah Kita pun gak setuju Cuma yang jadi masalah Kita datang Ke sana Meratap Kita datang Menggunakan Jadi Ketika kenduri Meninggal itu Jangan dituduh Meratap Karena kita tidak Meratap Kita mendoakan Jangan dituduh Bergembira Kita juga Bukan mengembirai Kematian seseorang Malah tujuan Kita datang Untuk menghiburnya Bayangkan Kalau mengumpul pun gak boleh Begitu meninggal Diamlah Dia tadi di rumahnya Terus gak ada lagi Yang datang Mau di sisi mana Dari sisi kita datang Disuruh nabinya Kita harus datang Meratap Kita bukan Disuruh menghiburnya Malah dia merasa senang Kalaupun kita Mendoakan ayahnya Bayangkan Kalau kita mumpul Bersama situ Ya Allah Celakakanlah Pak Polan Celakakan Ngamuk gak yang punya rumah Begitu kita bilang Ya Allah Selamatkanlah Pak Polan Selamatkan Pak Polan Senang gak yang punya rumah Kita menghiburnya Mendoakannya Ayatnya ada Mau dibilang meratap Kita bukan meratap Mau bersenang-senang juga Tidak Mau di sisi mana lagi Tentang masalah Kendurimah Dicontohkan dalam hadis Abu Daud ini Lanjutkan bacaan itu Tentang Tentang hadis itu Tentang hadis itu Dalin ini menunjukkan bahwa Menyuguhkan makanan Kehadapan tamu Di saat kemalangan itu Adalah hal yang sangat baik Nah Tunggu dong Sikit lagi kita potong Di sini tadi Nah Waktikan Nabi mengatakan Buatlah makanan Untuk keluarga Ja'far Karena dia sedang sibuk Dalam burusannya Itu hadis itu Kita pakai Makanya kita juga Ditugaskan membantunya Nah Ini tadi Apakah Nasulullah Ini tak makan Apakah sahabat Ini tak makan Apakah pribadi Si alman rumah Tadi ini tadi Memberikan bantuan Cocok gak dengan ayat Cocok gak Sudah Lanjut Bukan Karena itu Bukan termasuk Perbuatan bid'ah Sebagaimana yang Dikatakan wahad Adapun Nabi Tidak mau memakannya Bukan lantaran haram Bukan lantaran haram Kenduri Tetapi karena Masalah daging Daging ini Diambil dari jalan Yang tidak sah Hadis ini Selain diriwetkan oleh Abu Daud Juga diriwetkan oleh Imam Bayi Hakki Dalam Dala'il An-Nurwah Disebutkan oleh Syekh Al-Kirmani Dalam syarah Hadis Arba'in Halaman 315 Syekh Ibrahim Al-Halabi Dalam Munyah Al-Musalli Halaman 131 Sudah cukup Banyak itu Pembicaraannya Jadi jangan Istilahnya Coba-coba Mengatakan Ini bid'ah Gala-gala Gak pernah dicontohkan Dan sebagainya Ini niyahah Yang ibirat Datang makan Kita bukan datang makan Tapi datang berdoa Berdoa Kadang-kadang pusing sana Dengan otak orang Cukup lah Cukup lah Selamat menikmati Selamat menikmati